kalau siap silahkan di bawahnya atau mungkin redline, hello world kasih titik koma titik koma dulu setelah hello world baris 12 baris 12 di luarnya titik koma benar titik koma oke kita ke bawahnya tekan enter di enter aja di setelah hello world setelah hello world oke oke nah hari ini kita akan mencoba pertama mendeklarasikan ya kalimat halo saya fazila yang kedua kita akan coba membuat suatu variable yang ketiga kita akan mencoba untuk mengecek ya melakukan suatu pengecekan oke mungkin sampai tiga ini dulu ya oke yang pertama kita tulis retlen itu ya retlen mirip seperti yang sebelumnya mirip yang seperti di atasnya ya WRI ya buka kurung itu tutup kurung buka kurung tanda petik tanda petik oke di dalam buka kurung ya dan tutup kurung di dalamnya tanda petik satu ya tanda petik satu kita ketik tanda petik satu bukan ada di sebelahnya enter ada di sebelahnya enter tanda petik satu itu dua satu aja sip ya kita tulis nama spasi saya sama dengan nama bukan sama dengan nama dulu nama spasi saya sama dengan spasi fazila hanisah oke ya kita coba run jalankan ya atau eksekusi nah ya bener yang warna hijau kita tekan nama saya fazila hanisah oke nah sekarang muncul ya alhamdulillah ya sekarang di setelah baris 10 kita tekan enter ya baris 10 kita tuliskan far var ya oke enter nama titik 2 spasi string string str ing yes titik koma nah ini adalah variable nama bertipe string artinya gabungan dari alfabet abcde dan numerik atau mungkin semua karakter tanda seru ya hashtag asteris persen ya dan karakter-karakter lainnya ya nah di bawahnya baris 15 retlen nama saya fazila oke enter nama spasi titik 2 sama dengan oke ya spasi fazila eh sorry sorry mama titik 2 sama dengan pada petik 1 oke fazila hanisa nah di paling luar paling akhir titik koma ya artinya selesai di baris tersebut di luarnya di luarnya nah oke titik koma enter tulis lagi retlen ya buka kurung oke tanda petik 1 bagus tutup dulu ya keren keren di dalamnya tanda petik 1 nama nama saya oke spasi sama dengan spasi nah terus setelah tanda petik di akhir sebelum tutup kurung ada koma ya koma spasi nama oke nah untuk baris 17 akan mengeksepusi seperti baris 15 tapi ya kita membutuhkan ya lewat variable nama ya yang sudah diisikan fazilah hanisah juga ya kita coba ya run oke dua-duanya sama ya fazilah hanisah ya sama fazilah hanisah ya oke paham ya bedanya ya jadi kita bisa mendeklarasikan langsung di dalam read learn atau yang kedua dengan menambahkan variable tertentu ya misalkan kita beri deklarasi nama oke selanjutnya enter ya kita tulis lagi mirip seperti baris 17 silahkan ditulis dulu selamat selamat nama koma ya spasi tanda tepik 1 spasi dan DAN biasa spasi usia saya spasi sama dengan spasi lagi 10 tahun titik ya oke ya ini namanya menggabungkan ya menggabungkan string ya menggabungkan nama saya dan usia saya ya digabung ya atau kok kalau ya kalau di bahasa komputer atau programming atau komputasi ya kita akan menyebut dengan operator union ya oke banyak caranya ya atau operator concat namanya ya concatenation oke setelah 10 tahun itu enter lagi di bawahnya kita tuliskan sama seperti itu ya wetland nanti bedanya 10 tahunnya kita hapus ya 1 kemudian 2 2 2 3 3 2 4 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di baris 12 kita tekan enter baris 12 kita tulis umur titik 2 spasi spasi integer ger titik koma lalu di baris 19 tekan enter di akhir umur spasi titik 2 sama dengan spasi seribu titik koma oke kita coba run ya selamat menikmati di kotorin aja oh iya ini untuk apa ada kekeliruan baris mana ya sorry lihat lagi tadi baris berapa ya kita lihat hasilnya tadi hasil kompilnya simpaksnya baris 21 31 32 kita cek coba 21 red long oh itu setelah nama itu titik koma tuh harusnya koma nah itu bener disitu itu koma ya bukan titik koma diganti ya bismillah kecaraan wah itu ya muncul ya sama ya oke yang terakhir usianya seribu tahun ya oke 10 abad paham ya dari ini ya nah sekarang apa bedanya kalau di baris 19 red long kita ganti hapus ln nya nah tinggal red doang oke kita coba run kita coba run nah maka akan ke samping ya ya kan ya nah nah oke kita kembalikan lagi ya ke source code yang sebelumnya ya ditambahkan ln ya oke 19 19 19 19 oke sip sekarang ke baris 13 tekan enter nama 2 coba kita tulis nama 2 nama 2 koma gak ada spasi ya nama 2 angka 2 angka 2 maksudnya nama 2 koma nama 3 titik 2 spasi string titik koma enter sini belajar sekarang A koma B koma C titik 2 integer spasi ok titik koma sekarang baris 24 ya A spasi titik 2 sama dengan 100 titik koma spasi 100 ya titik koma B di bawahnya enter B titik 2 200 200 ya sama dengan 200 titik koma C A ditambah B C ya C C nya jangan 300 biarkan A tambah B ya A tambah B kita ingin menunjukkan operator plus ya A plus B A silahkan ditulis A aja alfabet A ditambah B ya sip spasi B oke enter redline buka kurung A koma spasi tanda petik satu spasi plus spasi lalu di luar setelah tanda petik satu koma B koma spasi tanda petik spasi sama sama dengan spasi setelah tanda petik koma C oke nah di luarnya titik koma ya kita coba run gitu ya sekarang bagaimana kalau terhadap string nah ini beda ya baris 27 enter nama 2 titik sama spasi ya spasi titik 2 sama dengan oke spasi tanda petik fazila lalu di luarnya titik koma oke sekarang enter nama 3 titik spasi titik 2 sama dengan undo aja undo ctrl z bisa lagi lagi kalau gak enter aja tuh enter nah kembali lagi nama 3 titik 2 sama dengan spasi nama nama ditambah spasi nama 3 sorry nama 2 nama 2 maaf nama 2 ya titik koma oke kalau yang nama di awal sudah ada ya fazila hanisa sedangkan nama 2 fazila ya sekarang enter kita tulis lagi red hitlen buka kurung nama koma tanda petik spasi ditambah spasi setelah tanda petik koma nama 2 koma tanda petik spasi sama dengan setelah tanda petik koma nama 3 di akhir titik koma oke kita cek ya silahkan liran nah itu digabung ya fazila hanisa fazila oke nah kalau kita coba sekarang ganti ya coba silahkan ke kode lagi nama di baris 19 fazila hanisa kita ganti kita hapus ya fazila hanisa kita hapus 100 misalkan lalu di baris 28 nama 2 sama dengan 200 oke kita coba run jadi 100 tambah 200 kalau tipenya string nah kita coba hasilnya adalah digabung ya karena dia bukan angka kalau sesama-sama angka maka bisa ya 100 ditambah 2 sama dengan 102 oke gitu ya kalau dia string maka digabung ya paham ya oke ya nah coba sekarang retlen nama 2 oke nanti ada memang ya ada fungsi namanya konversi ya dari tipe data string ke integer atau dari integer ke string atau integer ke mana ya atau mungkin gini dari string ke double ya ke real ya dan yang lain ya ada konversi ya tapi itu nanti aja yang penting kita sudah memahami mana itu concatenation ya terus deklarasi suatu variable ya nah seperti itu ya oke sekarang kita ke baris 15 lalu tekan enter oke sekarang tipe data untuk bolean ya katakanlah namanya tanda misalkan ya namanya adalah tanda tanda dulu tanda tanda spasi titik 2 spasi b o l e a n b o bolean b o double o o l ya e a n titik koma sekarang ke baris 31 tekan enter tanda spasi titik 2 sama dengan spasi true t-r-u-e artinya benar ya titik koma sekarang bawahnya enter retlen buka kurung oke tanda petik benar tanda petik tanda 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 iya 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 spasi bernilai spasi sama dengan sama dengan setelah setelah titik koma sorry setelah tanda petik titik koma ya oke oke titik koma koma tanda kita coba cek run hasilnya adalah true ya nah gitu ya kalau kita ubah dia false ya kalau kita ubah false maka hasilnya false ya kita ganti false false ya oke benar ya oke sekarang kita coba ganti lagi dihapus falsenya kita ganti 100 spasi lebih kecil lebih kecil dekat enter juga dekat spasi shift dan tanda lebih kecil seperti ini tandanya seperti siku c itu kan ada enter shift tanda tanya terus ada lebih besar sebelahnya m sebelahnya m sebelah kanan m caranya dengan menekan shift 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 dan tombolnya spasi 200 200 kasih spasi dulu ya biar ada terlihat lebih kecil spasi ya shift kita coba cek harusnya bernilai true ya karena 100 lebih kecil daripada 200 ya kita cek bener ya oke sekarang kita ganti tanda lebih kecil itu jadi lebih besar oke kita cek apakah 100 lebih besar dari 200 salah ya sekarang kita ganti lebih besarnya ganti dengan sama dengan lebih besarnya sama dengan spasi kita cek apakah 100 sama dengan 200 tidak ya tapi nilainya false oke sekarang kita ganti lagi sama dengan dihapus kita tulis shift lebih kecil lebih besar lebih kecil lebih besar nah maksudnya ini adalah tidak sama sama dengan gitu ya jadi 100 tidak sama dengan 200 berarti benar ya gak sama kan ya kita coba ya oke ya bener ya oke paham shift alhamdulillah ya sekarang 100 dihapus dihapus buka kurung 100 spasi ditambah 100 100 tutup kurung baktis 100 tambah 100 200 ya 200 tidak sama dengan 200 kita cek coba apa hasilnya false ya karena 200 sama dia ya kan ya paham paham ya sekarang di baris 33 di akhir oke enter red buka kurung not not spasi tanda titik koma ya di akhir kita coba berarti not false berarti nilainya true ya oke kita coba true ya bener ya oke not not itu kan tidak ya tidak salah sama dengan benar tidak benar sama dengan salah ya oke nah ini operator-operator yang ada di contoh aritematika sederhana ya oke aritematika ini aljabar oke atau mungkin komputasi numerik ya oke atau mungkin ada sistem bilangan diskret sistem bilangan kontinu ya untuk bilangan pecahan masih belum ya oke kita fokus ke sini dulu ya oke misalkan yang tadi di baris 32 misalkan 100 ditambah 100 ya ditambah lagi misalkan ya ditambah 5 ya di dalam kurungnya ditambah 5 misalkan oke itu silahkan ditambahkan lagi ya ditambah misalkan ditambah spasi dulu ya spasi ditambah buka kurung 2 dikali dikali itu yang 8 ya kita tekan shift shift dan angka shift 8 eh sorry 4 maksud saya 4 4 tutup kurung tutup kurung lagi ya jadi kalau ada seperti ini maka perkaliannya duluan ya ada hirarkinya dia ya kalau perkalian ya pembagian atau ada nanti operator apa namanya itu ya operator sisa bagi ya modulo dia akan didahulukan di proses daripada penjumlahan dan pengurangan nah disini berarti 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 5 13 ditambah 100 ditambah 100 berarti 213 apakah 213 tidak sama dengan 200 true ya maka nanti di baris 33 menghasilkan true sedangkan di baris 34 menghasilkan false ya ke atas dulu di baris 1 coba cek baris 1 nah itu dihapus yang baris 1 oke kita coba run berarti true terakhir false ya kita coba cek online coba ke atas lagi baris 1 ya kita hapus aja tuh yang baris 3 sampai baris 6 dihapus aja oke ya sip apa apa ya nah gitu ya sip nah tadi yang kita tekan di baris 1 tuh ada kurung kurawal itu dia memberikan sebuah tanda artinya komentar apa komentar maka program tidak akan dieksekusi ya kalau kurung kurawal maka semua ya yang ruang lingkupnya sejak dibuka kurung kurawal tersebut maka tidak akan dieksekusi ya akan jadi komentar saja seperti itu oke nah mungkin hari ini kita belajar seperti ini dulu ya oke mudah-mudahan di minggu depan kita lanjut lagi oke ada yang mau dipanyakan dulu perbedaan-perbedaannya read learn ya kalau bilangan ditambah bilangan bisa ya tapi kalau string ditambah string beda lagi artinya dia digabung gitu ya nah lalu yang terakhir untuk tipe data bolean nah itu nilainya true atau false atau bisa hasil dari aljabar logika ya misalkan 100 lebih kecil dari 200 seperti itu ya dan terakhir itu ada di baris 30 ada operator node ya atau kita sebut dengan komplement ya komplement atau inverse ya atau inverse-nya ya kalau di bahasa indonesianya kebalikannya kebalikannya benar salah kebalikannya salah benar ya tapi kalau soto dibalik tumpah ya kan ya oke sip ya mungkin saat ini begini dulu ya materinya kita akan lanjut di minggu berikutnya oke sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih